Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Jowo Nah teman-teman kali ini saya habis upgrade Kamera ya di drone saya Beta FPV Beta 95X Versi 3 jadi kali ini saya akan Mencobanya cuma Itu tadi teman-teman ya saya udah coba Berkali-kali itu ternyata DVR ini ngerekam cuma beberapa detik Aja kali ini akan saya coba muka-muka Bisa ngerekam full ya sama selama video ini Ini untuk kameranya Seperti ini teman-teman jadi saya Saya ganti kemarin itu kadek Loris Untuk yang 4K Seperti yang saya pasang di Mobula ELRS saya Nah karena di Mobula itu terlalu berat Jadi saya pasang disini saya coba Untuk semuanya masih standar Bawaannya kadek Loris termasuk Receivernya setting NPID dan segala macam Itu sama saya menggunakan baterai 450 mAh 4S teman-teman ya 4 sel remote nya saya menggunakan Jumper T Pro untuk googles ya Saya menggunakan Fatshack Attitude V6 Untuk antenanya Clover sama Helical Yuk sekarang kita langsung coba terbangkan Di area sini teman-teman ya Ini mumpung masih sepi Jam 6 pagi Nanti saya akan nyusur-nyusur di Pohon-pohon itu Seru pokoknya ya Oke langsung saja kita Terbangkan drone nya Oke untuk remote nya sudah nyala Beta 95X Sekarang kita nyalakan Drone nya Bismillahirrahmanirrahim Nah dia nyala merah Terus langsung klip-klip teman-teman Jadi klip-klip itu tambahnya Tandanya dia di VR nya sudah mulai Record Saya coba lihat di googles dulu Oke dia nge-record Biasanya itu di Detik ke 21 dia berhenti Coba sekarang kita diamkan dulu Sampai ke 21 ya Kita coba lihat dulu Oke Ini sekarang untuk googles nya Coba saya rekam juga Biar teman-teman juga tahu Oke Rekam googles ya Satu, dua, tiga Oke Sekarang kita akan Coba terbangkan Drone nya Oke saya duduk santai saja ini Kursi nya Saya sengaja beli kursi ini untuk Menerbangkan drone Apa namanya Drone Pakai FPV Oke Tuh Gak berkabut ini teman-teman Bentar ya Kita coba pakai mode Acro Dan Arming Bismillahirrahmanirrahim Oke Saya coba pertama ini kemarin pakai Jumper T-LED ya Karena saya sekarang sudah Ganti jumper T-Pro Kita coba Aduh Tiba-tiba mesin mati Kita coba nyalkan dari sini Bisa enggak Oke masih bisa ya Saya kurang tahu ini tadi Matinya kenapa Kita coba cek kameranya dulu teman-teman Apakah masih nyala ya Oke Kita coba Cek kameranya Tiba-tiba kok lost Lost connect tadi ya Oke Oke kita lihat kameranya Ternyata Oke Masih ngerekam ya Kita lapih dulu ini Hehehe Dilapih dulu karena basah Oke Sekarang kita Terbangkan lagi Untuk drone-nya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ke arah berlawanan ya Oke Arming Dan Terbang Wih Salah Jadi Saya baru berani Manuver-manuver Seperti ini Setelah Saya menerbangkan Micin selama kurang lebih Setengah tahun teman-teman Sinyalnya masih lumayan ya Ini jarak sekitar 120 meter 70 RSI-nya RSS-nya Tapi memang Tidak berani Apa Kenceng-kenceng ya Santai-santai aja ini Uh Ini saya setting 4 menit ya teman-teman Ini saya disini ya Kita coba lewat ke belakang Sinyalnya seperti apa Saya masih belum berani Split S ya teman-teman Split S saya masih belum berani Atau Apa namanya Selain split S itu apa Flip Flip saya juga masih belum berani Kalau pakai micin saya berani Kalau pakai yang drone seperti ini Saya masih belum berani Oke kita coba Aduh nabrak Oke sekarang kita coba flip Wah gambarannya mati ya Oke karena ada halangan Saya tak kesana dulu ya Matikan dulu ini Oke ini ada beepernya ya teman-teman ya Disini ada beepernya Jadi udah tak setting ini Untuk beepernya Ini kameranya ternyata mati ya Tidak tahu itu kenapa Habis ini tak Coba tak restartnya dulu Oke Sekarang kita Coba lagi untuk Rekamannya teman-teman ya Masih ngerekam ya Kita coba ke arah Kanan ya Oke DVRnya udah ngerekam Uh Ya seperti ini teman-teman Kita coba mode acro Dan Arming Dan terbang Oke Banyak kamerannya gaser sedikit ini Terlalu njungkel Uh Cinyal 90 Kita coba ini Ada pembangunan juga Disini ya Wih Mau nabrak Oke kita puter dulu Kita coba ganti baterai Sama setting Posisi kamera ya teman-teman ya Uh Ini VTX-nya Saya setting di 200mW Jadi lumayan Kerepek-kerepek Tapi lumayan bagus sih Uh Baterai di 3,5 Oke sekarang kita Landing saja ya Daripada nanti Kehabisan baterai Teman-teman baterainnya juga Oke Ada orang juga soalnya Saya malu Kalau ada orang ngomong itu Hihihi Wah Oke Kita coba landing Landing di rumput saja ya Yang aman ya Oke Landing Kita coba Landing ini jempali Oh iya ini Kameranya agak terlalu Dang Apa Terlalu Nuki teman-teman Sekarang kita coba ganti Baterai yang kedua ya Sudah mati Oke Sekarang untuk Baterai yang Kedua Untuk Remot ini Saya Reset dulu Oke Sampai ngedek Aku sampai ngedek Oke Bismillahirrahmanirrahim Nyalakan ya Oke Ini sudah nyala Dan sudah Record lagi Untuk googles Ternyata Error Hihihi Ini saya matikan dulu Googlesnya Terus saya nyalakan lagi Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya Googles saya itu Kadang-kadang Free sendiri ya Ini ya Oke Oke Kita rekam lagi Oke Rekam googles Satu Dua Tiga Oke ya Kita Main di Susur-susur lagi Tapi pelan-pelan aja teman-teman Ini untuk kabelnya Ini Bentar ini Untuk beta FPV Ini memang ada kabel Untuk kamera ya teman-teman Tapi karena saya belum Punya kameranya Ya Kabelnya disembunyikan dulu Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Untuk Itunya sudah merekam Kita mode Acro Dan Terbang Pan-pan aja ya Kita coba dari sini Menyusuri Pohon ini Mohon maaf Kalau belum lancar teman-teman ya Saya acro ya Belum berani ini Biasanya cuma saya pakai angle Tapi ya Tak berani Beranikan untuk acro Tapi kalau Nggak digitu kan nanti Nggak Nggak bisa-bisa Teman-teman Nggak bisa-bisa acro Pokoknya harus berani Bener nggak Mas pilot nakal Bisa juga Sama Mas Andrea Ramadhan itu Pokok diajar Semumpung drone kecil Ini drone-nya ya Nggak kecil-kecil banget sih Kalau ini Wih Wih Cuma Serunya yang Apa Drone Whoop gini Dia kan ada Kayak pelindungnya teman-teman ya Kayak guardnya gitu ya Jadi untuk Propeller-nya itu Relatif lebih aman lah Dibanding yang Nggak ada Prope guardnya Cuma ya itu tadi Kalau ada angin segala macam itu Masih Agak kalah Oke Kita balik Kita coba Nyusur yang sebelah sini Genti Oh Sini memang kerpek-kerpek ya Tadi disini juga Kerpek-kerpek soalnya Untuk hasil DVR dari Kadek Loris Gimana teman-teman Dia 4K Kormatnya Jadi ini selama saya coba Untuk terbang santai teman-teman Bisa 4-4,5 menit ya Atau mungkin bisa 5 menit dulu Tanpa ada angin Terbang santai Cinematic Ini masih 2 menit Baterai udah 3,6 3,5 Oke Kita coba Susur sini Satu kali lagi ya Salah masuk 3,6 Baterainya Coba kita lewat Di tengah pohon lagi Kalau katanya Mas pilot nakal Itu Beta 95 ini Jelek banget Ya memang sih Kalau yang digital Katanya Nemen Parah kameranya Uang analog ya Parah mas Parah ini Maka ini kameranya tak ganti Masih bagusan Kadek an Anano ya Masih bagusan Kadek anano Kita coba lewat belakang Sinyalnya gimana Oh sinyalnya lumayan Ya minimal sudah ada peningkatan Untuk yang Aduh Sudah habis Baterainya ya Untuk Mode acro Dibanding Sebelumnya Sudah berani lah Oke 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 landing Alhamdulillah Record selesai Alhamdulillah kita sudah landing Dan aman Tidak crash lagi Dan ternyata ini Rekamannya mati teman-teman Jadi ini tadi kayaknya full saya pakai DVR-nya Googless Untuk yang kedua Karena ternyata pas waktu saya turun Ini mati nih Dan ternyata dia sudah membawa Benang teman-teman Bukan benang sih ini Ya benang ini Oh kena benang ternyata Oh ini kena benang Ya musuhnya drone itu adalah benang Oke terima kasih Setelah menyaksikan video saya kali ini Nanti lain kali akan saya coba Main ini juga Untuk di tempat yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Kena benang ya